Sementara itu pemirsa Satgas TMMD ke-111 Kodim 1202 Singkawang bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan desa melalui budidaya ikan nila. Komsos atau komunikasi sosial yang dilakukan Satgas TMMD ke-111 sebagai upaya untuk selalu mendekatkan diri pada masyarakat. Tetap menunggal bersama rakyat anggota Satgas TMMD ke-111, jajaran Kodim 1202 Singkawang melibatkan tugas tambahan pokok dalam ketahanan pangan budidaya ikan nila dan patin milik Aloisius, kepala desa Setanggaujaya. Hal ini agar bisa menjadi contoh pada masyarakat, khususnya desa Setanggaujaya. Di tempat lain, Danim 1207 Singkawang menyampaikan bahwa dengan adanya silaturahmi yang baik dan saling berbagi ilmu, tim Satgas TMMD mampu menjadi contoh dan telah ada yang baik untuk melaksanakan pengembangan desa. Dengan demikian, rutinitas Satgas TMMD melalui Komsos pada warga binaan merupakan wadah yang tepat karena dapat bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Adil Katarino, Berseramin, Keseluruhan, Bersengat, Kajibata. Saya atas nama Kepala Desa Setanggaujaya. Kepala Desa Setanggaujaya, Dusun Tri Mulya, RP05, mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Satgas TMMD masuk desa Setanggaujaya ini. Di mana selain program TMMD ini meningkatkan perekonomian di desa saya ini, agar perekonomian di desa Setanggaujaya ini berkembang ataupun berjalan seperti mana yang diharapkan oleh program Satgas TMMD ini. Pertama-tama, contoh di kolam saya sendiri selaku Kepala Desa. Ada kolam di sini, ada terbagi empat petak, bibit, ikan, patin, ikan bawal, juga lelek pun ada. Tujuan saya membuat kolam ini adalah saya memberi contoh ataupun memotivasi masyarakat agar masyarakat ini bisa mencontohi saya sendiri. Bagaimana tujuan saya itu biar masyarakat ini kegiat untuk membedayakan ikan. Sehingga bisa membantu ketahanan pangan. Ya harapan saya dengan tujuan kunjungan daripada tim Satgas TMMD ini, memberi motivasi tentang budidaya ikan ini.